Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan KK disini. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Northman yang dirilis pada tahun 2022. Odin, all father of the gods, summon the shadows of ages past when the thread spinning norns ruled the fates of men. Hear of a princess's vengeance quenched at the fiery gates of hell. A prince destined for Valhalla. Hear me. Berlatar pada tahun 895 Masei, kala itu terdapat sebuah kerajaan Viking yang masih mempunyai tradisi kepercayaan menyembah para dewa mitologi Nordic. Kerajaan itu bernama Kerajaan Hamsi yang berpusat di wilayah Austerland, tepatnya di negara Islandia. Saat itu kerajaan dipimpin oleh seorang raja bernama Orvanil Warraven yang juga merupakan tokoh kepercayaan kesatria dalam mitologi Jermani. Pada saat itu, dia telah selesai menjalankan misi pertempurannya untuk memperluas wilayah kerajaannya. Kepulangan Raja Orvanil disambut bahagia oleh para rakyatnya termasuk anak dan permaisurinya yang keduanya bernama Amlet dan Ratu Gudrun. Tak lupa di sana juga Raja Orvanil akan mempersiapkan anaknya Amlet sebagai calon ahli warisnya. Guna meneruskan tonggak kepemimpinannya meskipun itu mendapatkan penolakan dari istrinya dengan alasan Amlet masih terlalu muda. Tak bersilang lama, Raja Orvanil mengajak Amlet berkunjung ke Kuil Odin agar anaknya diberkahi untuk menjadi seorang raja. Maka dengan bantuan seorang ahli spiritual bernama Himir, Amlet menjalankan upacara tradisi agar dirinya bisa menjalankan sumpah atas nama ayahnya. Setelah semua pacara pemberkatan itu telah selesai, tanpa diduga Raja Orvanil diserang secara mendadak oleh sekawanan Oran. Yang ternyata dia merupakan adik kandungnya sendiri. Melihat ayahnya sudah tak berdaya, saat itu pula Raja Orvanil tewas secara mengenaskan di depan mata Amlet sendiri. Maka seketika itu, dia lari secepat mungkin untuk melindungi dirinya sendiri dan sebuah ancaman kematian yang diinginkan pamannya sendiri. Akan tetapi, saat Amlet telah sampai di istananya, tanpa disadari kerajaan milik ayahnya telah jatuh ke tangan Fjolnir. Yang selama ini memang telah merencanakan aksi kudeta, terlebih ibunya saat itu juga telah menjadi tawanan. Dengan kondisi yang sudah terdesak itu, Amlet memutuskan untuk lari dari wilayah kerajaannya. Dengan menggunakan perahu kecil, dia mengerungi lautan yang entah akan membawanya kemana. Tapi yang pasti dalam hatinya, saat itu Amlet bersumpah untuk membalaskan dendam kepada Fjolnir pamannya. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Amlet kini telah beranjak dewasa dan berada di sebuah wilayah antah-berantah. Yang diketahui sekarang, dia telah menjadi seorang berserker di sebuah kelompok prajurit viking. Di sana, dia akan ditugaskan untuk menyerang desa Garda Kiri, sebuah desa nord di kuno, agar para penduduknya bisa dijual sebagai budak. Atas hal itu, Amlet beserta kelompoknya menyerang desa tersebut dengan penuh ambisi serta emosi. Hingga para laki-laki di desa itu menjadi bulan-bulanan para prajurit viking. Setelah para pasukan viking menguasai desa Garda Kiri, pada malam harinya, Amlet tak sengaja bertemu dengan seorang wanita peramal di sebuah kuil Vethopit, sebagai dewa-dewa orang Slavia. Kala itu, Amlet diingatkan oleh sang peramal untuk mengingat sumpah pembalasan yang pernah dia lontarkan sewaktu dahulu. Maka pada keesokan harinya, setelah Amlet mengetahui kabar bahwa Vjolnir kini telah kehilangan kerajaannya, akibat kalah perang dengan Raja Harald Perhaer dari Norwegia. Kini diketahui Vjolnir berprofesi sebagai peternak domba di wilayah terpancir Islandia. Saat itu juga, Amlet merencanakan misi balas dendamnya dengan cara menyamar sebagai seorang budak, agar dirinya bisa menyusup ke dalam perahu yang akan membawa para budak untuk dijual kepada Vjolnir. Dari sana, momen pertemuan antara Amlet dan wanita Slavia bernama Olga terjadi. Yang nantinya, kedua orang tersebut akan saling bekerja sama untuk menumbangkan Vjolnir, serta mereka akan menjalin ikatan asmara. Singkat cerita, para budak tersebut telah sampai di kawasan Islandia, tempat di mana Vjolnir melanjutkan kehidupannya bersama keluarga dan pasukan setianya. Seketika Amlet menunjukkan sifat beringasnya saat bertemu kembali dengan wajah Vjolnir, orang yang sangat dibencenya itu. Namun, sebuah kebencenya harus mampu dia pendam agar misi balas dendam itu berjalan dengan sempurna. Saat itu, Vjolnir masih tak sadar bahwa budak kusam yang dianggap hina itu adalah Amlet putra dari saudara kandungnya yang telah dia bunuh. Maka, atas alasan postur tubuh kekarnya, Vjolnir memilihnya untuk dijadikan budak. Sedangkan Olga juga dipilihnya agar bisa dijadikan sebagai pelayan. Seiring berjalannya waktu, di tempat terpencil itu terlihat kini Amlet sedang menjalankan profesinya sebagai seorang budak. Namun, saat bertugas, Amlet tak sengaja melihat ibunya, yaitu Gudrun, yang senang berada satu kamar dengan Vjolnir. Hingga dengan kejadian itu, Amlet telah mengetahui bahwa ibunya telah dijadikan istri oleh Vjolnir. Bahkan, mereka telah mempunyai seorang putra bernama Gunnar. Atas hal itu, Amlet semakin merasakan kebencian yang mendalam kepada Vjolnir setelah kebahagiaan serta orang-orang tersayangnya telah diambil satu persatu. Maka, pada malam harinya, Amlet teringat akan perkataan seorang penyihir tempoh hari. Yang memberitahukan suatu tanda, apabila dia melihat seokor rubah, maka dia harus mengikuti rubah tersebut. Hingga tanpa sadar, rubah itu telah menuntun Amlet ke sebuah goa yang ditempati oleh ahli spiritual. Di sana, ahli spiritual itu ternyata telah mengetahui semua yang ada pada diri Amlet. Bahkan, yang paling mengejutkan, dia juga telah mengetahui maksud kedatangannya. Namun, sebelum dia memberikan sebuah petunjuk kepada Amlet, terlebih dulu, ia memberikan informasi kepadanya tentang nasib Heimir si penjaga kuil Odin yang telah dibunuh oleh Vjolnir secara geji. Lantas setelah Amlet mengetahui semua yang terjadi, seketika itu ahli spiritual tersebut memberitahukan petunjuknya, bahwa mula-mula, Amlet harus mendapatkan sebuah pedang bernama Pedang Droger. Sebuah pedang yang memiliki aura jahat dan merupakan pedang yang begitu tajam, namun pedang itu hanya bisa dipergunakan pada malam hari. Maka tanpa buang waktu, Amlet mencari lokasi keberadaan Pedang Droger yang diperkirakan berada di suatu tempat rahasia dibalik gundukan misterius. Hingga singkat cerita, setelah Amlet menemukan lokasinya, tanpa diduga dia harus bertarung dengan penunggu pedang Droger yang ternyata dia merupakan sesosok mayat hidup. Setelah sosok mayat hidup itu berada di posisi cahaya rebulan, maka saat itu pula, Amlet akhirnya berhasil mendapatkan pedang Droger. Setelah itu, dia bergegas untuk kembali ke tempat petanakan milik Vjolnir untuk menyimpan pedangnya itu di suatu tempat yang sangat dirahasiakan. Dan setelah dia melewati malam itu, pada keesokan harinya, Amlet terpilih untuk mengikuti kompetisi dalam permainan Nut Lake melawan desa lain. Nut Lake sendiri merupakan permainan bola kuno yang dimainkan oleh para Viking dari Islandia yang mulai eksis pada abad ke-9. Permainannya menggunakan bola keras yang dipukul dengan sejumlah tongkat. Walaupun para pemain juga bisa menggunakan tenaga mereka dalam permainan ini, juga kontak tubuh diperbolehkan dalam perebutan bola, di mana yang terkuat memiliki peluang terbaik untuk menang. Maka setelah permainan itu berlangsung, ternyata hanya tersisa Amlet beserta salah satu musuh terkuatnya. Dalam pertandingan terakhir, salah satu putra bungsu dari Vjolnir bernama Gunnar mencoba untuk memberanikan diri masuk ke dalam lapangan yang membuat semua orang di sana sangat merasa khawatir. Namun dengan sigap, Amlet menyelamatkan Gunnar dari ancaman kematian setelah Amlet membunuh lawannya. Atas keberhasilan Amlet menyelamatkan Gunnar, maka anak pertama dari Vjolnir yang bernama Thorir memberikan sebuah hak istimewa kepada Amlet berupa kenaikan jabatan sebagai pengawas para budak. Dengan tugas barunya itu, membuat Amlet kini semakin bebas untuk bergerak. Tentunya demi satu tujuan misi balas dendamnya. Maka pada malam harinya, dia memulai aksinya itu untuk menebar teror di permukiman Pjolnir hingga berhasil membunuh sahabat-sahabat Thorir. Pada pagi harinya, seluruh penduduk yang berada di permukiman Pjolnir sangat terjengang setelah mayat-mayat dari para sahabat Thorir tiba-tiba terpajang di rumah permukiman warga. Melihat hal itu, salah seorang tokoh agama di sana mengklaim bahwa hal ini merupakan ulah para roh yang meminta tumbal. Maka dengan segera, dia lalu menyiapkan upacara pengorbanan agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Singkat cerita, upacara pengorbanan itu akan segera dimulai. Akan tetapi, di sisi lain, Amlet melakukan rawangan seperti layaknya Sedegara Pender yang merupakan salah satu dewa Nordik agar suara rawangan itu dapat mengalihkan perhatian semua orang. Dan pada akhirnya, apa yang dilakukan Amlet berbuah manis? Setelah dia berhasil memanipulasi orang-orang di sana dan berhasil membunuh pemuka agama itu, seketika semua orang di sana langsung terbawa sosana untuk mempercayai bahwa hal itu merupakan ulah para dewa-dewa Nordik. Maka, Fjolnir memilih para budak yang sudah dipercayanya untuk diberikan senjata agar mereka bisa melindungi orang-orang yang ada di sana. Melihat kesempatan yang ada di depan matanya, Amlet kembali membuat sebuah teror yang kali ini usahanya dibantu oleh Olga. Di sana, Olga mencoba untuk mencampurkan makanan dengan sebuah jamur yang ternyata jamur itu mampu memberikan efek halusinasi yang sangat hebat. Setelah efek dari jamur itu telah beraksi dan menimbulkan kekacauan, maka Amlet memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Fjolnir untuk membawa pergi ibunya. Ketika itu terjadi momen haru saat-saat mereka dipertemukan. Hingga akhirnya, Amlet memberitahukan identitas aslinya sebagai anak dari Raja Arfandil yang membuat ibunya sangat terkejut. Pasalnya, ibunya hanya tahu bahwa sosok Amlet sebagai anak kandungnya telah lama meninggal. Namun dalam percakapan itu, tiba-tiba ibunya memberikan kenyataan pahit kepada Amlet bahwa ternyata sebenarnya Amlet bukanlah anak dari Raja Arfandil. Melainkan anak hasil dari korban pemerkosan warganya, bahkan yang lebih mencegangkan ternyata ibunya juga sebenarnya merupakan seorang budak. Saya sampai di situ. Berita mengejutkan juga disampaikan oleh ibunya yang kembali mengungkapkan bahwa dia merupakan tokoh yang ikut mendalangi kudeta yang dilakukan oleh Vjolnir. Karena sebetulnya, Ratu Gudrun lah yang menginginkan kematian Raja Arfandil serta Amlet demi sebuah tahta dan harta yang telah direncanakan bersama Vjolnir. Maka setelah mendengar kenyataan pahit yang disampaikan dari ibunya, Amlet merasakan perasaan emosi yang sangat mendalan. Hingga Amlet melampiaskan kekesalannya itu dengan membunuh Torir saat dia tengah terlelap dari tidurnya. Pada keesokan harinya, Ratu Gudrun mengungkapkan identitas asli Amlet kepada Vjolnir dan memberitahukan bahwa Amlet merupakan dalang dibalik tewasnya Torir, putra pertamanya. Maka setelah mendengar hal itu, Vjolnir memutuskan untuk membunuh Olga yang diperkirakan selama ini dia telah membantu aksi dari Amlet. Tak berserang lama, sosok Amlet akhirnya muncul di saat Olga sedang dalam keadaan terancam. Lantas, Amlet menawarkan sebuah pertukaran antara nyawa Olga dengan jantung milik Torir yang telah Amlet pisahkan dari tubuhnya. Seketika, suasana di sana berubah menjadi area pertarungan yang maha dasyat. Terlihat Amlet yang masih tak mahir untuk menggunakan pedang droger. Akhirnya, bisa ditumbangkan oleh para pengawal Vjolnir. Hingga akhirnya, Amlet bisa ditangkap untuk diadili. Walaupun dari kejadian itu, Olga akhirnya bisa diselamatkan. Di sana, Amlet mengalami penyingsan yang cukup berat. Bahkan, dia berusaha dilumpulkan oleh pedang miliknya. Namun, pedang droger yang hanya bisa digunakan pada malam hari membuat Vjolnir harus terpaksa menunda eksekusi Amlet. Saat pada malam harinya, eksekusi mati kepada Amlet akan segera kembali dilakukan. Setelah upacara pemakaman Thorneur telah usai. Akan tetapi, Vjolnir seketika tercengang saat mengetahui bahwa Amlet sudah hilang dari tempat kurungannya. Karena ternyata, Amlet telah berhasil melarikan diri saat dirinya telah ditolong oleh sekumpulan burung gagak atas bantuan dari Dewa Odin. Dalam pelariannya itu, Olga memberikan nasihat kepada Amlet untuk menghilangkan rasa dendamnya kepada Vjolnir yang telah dia simpan selama berpuluh-puluhan tahun. Maka kemudian, Amlet mengajak Olga untuk melarikan diri ke suatu wilayah bernama Orni yang berada di Kepulauan Utara Skotlandia, di mana mereka akan melangsungkan kehidupan baru di tempat kerabatnya. Akhirnya, mereka telah menaiki perahu untuk bisa ke wilayah Orni. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba Amlet merubah rencananya. Pasalnya, Olga tengah mengandung anak kembar dari darah daging Amlet. Yang nantinya diharapkan anak-anak Amlet akan menjadi penguasa walaupun kehidupan anak mereka akan terancam selagi Vjolnir masih hidup. Dari sana, Amlet menyadari bahwa dirinya tak bisa lepas dari takdirnya untuk menuntut balas kepada Vjolnir. Maka, dengan dekatnya, Amlet melompat ke laut untuk berenang ke daratan meninggalkan Olga seorang diri. Beberapa hari setelah menempuh perjalanannya, Amlet akhirnya telah kembali sampai di pemukiman Vjolnir pada malam hari. Seketika, Amlet langsung menebar teror dengan melumpuhkan satu persatu para pengawal Vjolnir dan dia juga berhasil membebaskan para budak. Kemudian, Amlet bergegas untuk mencari Vjolnir, namun ibunya serta Gunnar menyerang Amlet secara mendadak yang membuat dirinya mendapat luka cukup parah. Dari kejadian itu, Amlet berusaha untuk bertahan hidup dan untuk membela dirinya sendiri dengan terpaksa Amlet membunuh mereka berdua. Hingga kejadian itu dilihat langsung oleh Vjolnir. Melihat keluarga kecilnya telah tewas, Vjolnir langsung menantang Amlet di kawah gunung berapi Hekla yang dipercayai sebagai gerbang neraka pada mitologi Nordic. Tanpa buang waktu, mereka pun akhirnya telah sampai di kawasan gerbang neraka dan mereka harus berduel dengan cara Home Gang. Perlu diketahui, Home Gang sendiri merupakan duel yang dilakukan oleh orang Skandinavia pada abad pertengahan awal dan merupakan cara yang diakui secara hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Atas situasi itu, dalam suasana yang cukup panas di tengah lava pijar yang menyala-nyala, terlihat Amlet langsung dipojokkan oleh ayunan pedang Vjolnir hingga beberapa tubuhnya terluka cukup parah. Di sana, Amlet mencoba untuk mengeluarkan seluruh tenaganya agar bisa bangkit untuk menumbangkan Vjolnir. Dengan secepat kilat, ayunan pedang Brogar miring Amlet mampu dilayangkan kepada Vjolnir hingga berhasil memenggal kepalanya. Akan tetapi, nasib naas juga harus diterima Amlet yang seketika dia juga harus tewas oleh hurusan pedang milik Vjolnir. Saat Amlet terbaring sekarat, dia mendapatkan penglihatan tentang Olga yang sedang memeluk kedua anaknya dengan rasa aman. Dan dari sana pula, kisah pembalasan dendam Amlet kepada Vjolnir telah selesai. Nasihkan dulu video kali ini. Klik video tanda panah untuk menonton film menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!